Pernah nggak sih? Kamu udah nge-gym berbulan-bulan, tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Latihan nggak pernah absen, makan protein tiap hari, tapi otot rasanya nggak tumbuh seperti yang diharapkan. Jangan-jangan caramu latihan selama ini kurang tepat. Nah, di video kali ini kita bakal bahas metode latihan yang efektif buat mempercepat pertumbuhan masa otot, biar usahamu di gym nggak sia-sia. Pertama-tama, salah satu kunci utama pertumbuhan otot adalah progressive overload. Maksudnya, tubuh harus terus diberi beban yang semakin berat atau intensitas yang makin tinggi supaya otot bisa berkembang. Otot nggak bakal tumbuh kalau kamu latihan dengan cara dan beban yang sama terus-menerus. Jadi, usahakan tiap minggu kamu menambah beban, repetisi, atau durasi latihan sedikit demi sedikit. Contoh, misalnya minggu ini kamu angkati 90 kg di bench press selama 8 repetisi. Minggu depan, tambahkan jadi 5x2,5 kg atau tingkatkan repetisi jadi 10 kali. Tips, catat progres latihanmu biar lebih mudah tahu kapan harus menaikkan beban atau intensitas. Kenapa penting? Saat otot dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya, serat-serat otot mengalami kerusakan kecil. Tubuh akan memperbaiki serat tersebut dan membuatnya lebih kuat dan besar. Dua, gunakan latihan compound. Latihan compound adalah gerakan yang melibatkan beberapa kelompok otot sekaligus, seperti squat, deadlift, bench press, dan pull-up. Dibandingkan latihan isolasi, seperti bicep curl, latihan compound lebih efektif dalam merangsang pertumbuhan otot karena mengaktifkan lebih banyak serat otot dan membakar lebih banyak kalori. Contoh latihan compound Squat, melatih paha, bokong, dan inti. Deadlift, mengaktifkan otot punggung bawas, glute, paha, dan grip. Pull-up, fokus pada punggung dan bicep sekaligus. Tips, kombinasikan latihan compound dan isolasi dalam rutinitasmu. Lakukan latihan compound di awal saat tubuh masih segar, lalu lanjutkan dengan latihan isolasi untuk otot-otot tertentu. Tiga, manfaatkan teknik drop set dan super set. Kadang latihan reguler kurang maksimal karena otot terbiasa dengan pola yang itu-itu saja. Supaya otot mendapat tantangan baru, coba gunakan metode drop set atau super set. Drop set. Setelah melakukan repetisi dengan beban maksimal, langsung kurangi bebannya dan lanjutkan tanpa istirahat sampai benar-benar gagal. Contoh, lakukan bicep curl 12 repetisi dengan 10 kg, lalu turunkan beban ke 10 kg dan lanjutkan sampai gagal. Super set. Gabungkan dua gerakan tanpa jeda. Misalnya, lakukan bench press dan langsung dilanjutkan dengan push up. Contoh super set. Lakukan pull up dan langsung lanjut dengan barbell row untuk punggung. Apa manfaatnya? Dengan metode ini, otot akan terlatih hingga benar-benar kelahan yang akan memicu lebih banyak pertumbuhan saat proses pemulihan. 4. Perhatikan waktu istirahat antar set. Durasi istirahat antara set latihan, Jan, juga mempengaruhi hasil. Untuk meningkatkan masa otot, sebaiknya ambil jeda antara 30 hingga 90 detik. Waktu istirahat yang terlalu panjang bisa mengurangi intensitas latihan, sedangkan jeda yang terlalu pendek bisa membuatmu kehilangan tenaga sebelum mencapai repetisi maksimal. Tips. Gunakan stopwatch atau timer untuk memastikan waktu istirahat kamu konsisten. Kapan butuh istirahat lebih lama? Kalau sedang latihan beban sangat berat, misalnya 25% dari kapasitas maksimal, ambil jeda 2-3 menit untuk pule. 5. Latihan dengan intensitas tinggi. Training. Latihan dengan intensitas tinggi bisa membantu memaksimalkan pertumbuhan otot dan pembakaran lemak. Salah satu caranya adalah dengan teknik high-high intensity interval training, atau menggunakan metode seperti circuit training. Contoh, 30 detik bench press, tipu 10 detik istirahat, 30 detik push-up, ulangi 4 set. Circuit training kombinasikan latihan seperti squat, push-up, dan kettlebell swing dalam satu putaran tanpa jeda panjang. Kenapa efektif? Latihan intensitas tinggi membuat tubuh tetap membakar kalori bahkan setelah latihan selesai, dan bisa memicu respons anabolik yang membantu pertumbuhan otot. Jangan lupakan latihan eksentrik. Latihan eksentrik menekankan pada fase penurunan atau peregangan otot saat latihan. Contohnya, saat melakukan bicep curl, fase eksentriknya adalah saat menurunkan dumbbell secara perlahan. Tips. Koba turunkan beban dalam waktu 3-4 detik setiap repetisi untuk memberi lebih banyak tekanan pada otot. Kontoh lain. Saat bench press, turunkan barbell perlahan-lahan hingga menyentuh dada sebelum mendorongnya kembali ke atas. Apa manfaatnya? Latihan eksentrik memperpanjang waktu di bawah ketegangan time under tension, yang sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan dan masa otot. Tujuh. Pentingnya pemulihan dan tidur yang cukup. Latihan keras tanpa pemulihan yang tepat adalah kesalahan besar. Otot tumbuh saat tubuh beristirahat bukan saat latihan. Tidur 79 jam per malam sangat penting untuk memaksimalkan proses pemulihan dan produksi hormon, terutama hormon pertumbuhan. Tips. Atur jadwal tidur yang konsisten. Pertimbangkan rest day setiap 2-3 hari latihan berat agar otot punya waktu untuk pulih. Lapa. Nutrisi yang tepat untuk masa otot. Latihan berat saja tidak cukup tanpa pola makan yang mendukung. Pastikan kamu mendapat asupan protein yang cukup, sekitar 1,6-2 gram per kilogram berat badan per hari. Selain itu, konsumsi karbohidrat dan lemak sehat juga penting untuk energi dan pemulihan. Contoh sumber protein, dada ayam, ikan, telur, dan whey protein. Karbohidrat kompleks, oatmeal, beras merah, dan kentang. Lemak sehat, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Pro tip. Minum protein shake 30-60 menit setelah latihan untuk mempercepat pemulihan. Smimen. Konsistensi adalah kunci. Terakhir, nggak ada metode yang bisa langsung kasih hasil instan. Konsistensi adalah faktor paling penting dalam membangun masa otot. Latihan, pola makan, dan istirahat harus dijaga secara rutin. Kalau hari ini belum terlihat perubahan, jangan putus asa. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan berkembang. Jadi, itu dia beberapa metode latihan yang bisa bikin ototmu tumbuh lebih cepat. Ingat, yang paling penting adalah progres secara bertahap, fokus pada latihan yang tepat, dan nggak lupa untuk kasih waktu pemulihan yang cukup. Yuk, mulai latihan dengan strategi baru dan lihat perubahan besar di tubuhmu. Jangan lupa, konsistensi adalah kuncinya. Semangat terus, dan sampai jumpa di video berikutnya.